Atta Halilintar kehilangan 2 juta followers dampak dari konten dia yang diduga menyedir si Fuji. Emang iya? Makanya jangan suka. Apa? Jodoh-jodohin orang. Fuck! Kesel gue. Resetan lu semua. Boa lu semua. Dulu aja. Tori pacaran sama Fuji. Wih! Dipuja, dipuji. Apakah ini awal kehancuran Atta Halilintar? Baru saja Atta dihujat habis-habisan soal video viral yang diduga menyenggol Fuji. Kini Atta disemprot hampir satu Indonesia gegara memposting dan bawa-bawa almarhumah Vanessa Angel. Nah guys, ini dia yang lagi heboh banget gitu ya. Baru-baru ini si Atta Halilintar memposting foto almarhum Vanessa Angel. Dan di captionnya itu bertuliskan bahwa kalau perkawinan antara Vanessa dan juga suaminya si Bibi itu merupakan perkawinan yang gerestui orang tua karena sudah hamil duluan nih guys. Menurut kalian gimana sih? Gue jujur agak bingung ya kenapa si Atta harus memposting konten seperti itu gitu ya. Baru-baru ini kan dia kan sempat dihujat gitu ya gara-gara bikin konten yang seolah-olah gitu ya menghide si Fuji gitu ya. Dan sekarang tiba-tiba dia posting lagi konten foto almarhum Vanessa Angel yang bertuliskan caption seperti itu gitu ya. Jujur disini gue agak bingung gitu ya. Nah ini kenapa si Atta Halilintar kok sekarang jadi ngeblunder banget gitu ya dan jadi kayak seolah-olah nyerang si keluarganya si Fuji gitu ya dan almarhum Vanessa Angel gitu. Menurut gue ini agak di luar konteks gitu ya. Apa urusannya gitu ya sekarang kenapa Atta jadi ikut-ikutan dalam pusaran kebencian untuk keluarga dari si Fuji dan almarhum Vanessa Angel gitu. Jujur gue agak bingung gitu ya sampai berita ini tayang gitu ya gue masih belum mendapat kejelasan gitu ya dari postingan yang Atta posting di social medianya nih guys. Dan tentunya postingan ini banyak banget mengundang gitu ya hujatan-hujatan dari netizen gitu ya. Banyak yang bilang kayak mendingan Atta Halilintar diem aja nih gak usah ikut campur urusan orang gitu ya. Nah kemudian ini bukannya Atta Halilintar udah naik haji gitu ya kenapa pulang-pulang naik haji jadi kayak begini bisa mabrur gak sih hajinya gitu. Jadi banyak banget kecaman-kecaman yang dikasih ke Atta Halilintar terkait dengan postingan Atta Halilintar untuk almarhum Vanessa Angel Guide. Apa ya sedih aja orang yang mau bikin ini bikin itu juga. Kenapa tuh gak mau. Berupa hamset cara berpikirnya itu aja bisa sih. Berarti bisa dibilang Pak haji ini sebaiknya gak usah lah mungkin masa lalu memendingan udahlah gitu yang udah-udah gitu. Iya iyalah. Apa itu kadang anak dan anaknya sudah selesai ya. Sudah selesai artinya sudah di sorda mereka sudah nyaman. Kami sudah tenang ya. Kami sudah artinya sudah mulai lah merasa ya apa menyesuaikan dirilah merasa yang selama ini kami mungkin tidak tidur. Tidak pikiran kami sedih lah kami. Bermacam-macam ya pikiran tentang kenapa sampai anak. Pendek umur kan banyak pikiran kami banyak macam-macam ya. Tapi sekarang kami sudah mulai belajar dan menerima ya inilah kenyataan kontakdir mereka. Makanya jangan suka. Apa? Jodoh-jodohin orang. Fuck. Sekalau gue. Kesetan lu semua. Boho lu semua. Dulu aja tori pacaran sama Puji. Hiiii. Dipuja, dipuji. Sekarang gak jadi kawin. Dibully. Emang pada ketek anjing lu semua netizen. Pakai disuruh gue milih siapa. Gak ada yang gue pilih. Gue milih duit. Selain donatur, dilarang ngatur. Yang udah jadi donatur aja gue gak bisa diatur. Mau apa lu? Oro pun tak luput dari balasan netizen. Baru saja beberapa hari lalu, Oro membuat status soal kecaman netizen. Yang menurutnya suaminya Ata tidak menyinggung Puji. Tapi malah terkena dampaknya. Oro mendapat serangan body shaming. Dan perkataan kotor yang masuk ke Instagramnya. Kini, Oro dihujat lagi. Pulang-pulang haji bukannya mengaji malah main DJ. Hujatan demi hujatan terus berdatangan kepada Oro dan Ata. Atas dugaan menyinggul Puji dan almarhumah Vanessa Angel. Bahkan subjibersosial media Ata mulai diunvalu. Emang, kalau nge-DJ di rumah sendiri juga gak boleh. Depan anak sama suami juga gak boleh. Siap salah. Tulis Ata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!